Intro Sudahirlun Ketua KPA Aceh Singkil, Sarbaini alias Agam memilih suntik vaksin COVID-19 dalam rangka menyambut milat gam yang jatuh pada 4 Desember 2021 besok. Suntik vaksin yang dilakukan Agam dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam melawan virus corona. Uniknya Agam memilih disuntik di ruang kerja Kapolres Aceh Singkil AKBP Linmaryu D. Helman, Jumat 3 Desember 2021. Penyuntikan vaksin disaksikan Sekda Aceh Singkil, Dokter Andes Asmi, Ketua Kone Aceh Singkil, Jafri Adi Malelu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Singkil, Faisal, Kasat Intel, Polres Aceh Singkil, serta pengurus KPA lainnya. Vaksinasi kepada Ketua KPA itu merupakan dosis pertama. Penyuntikan dilakukan dokter dari Puskesma Singkil Utara didampingi tim dokkes Polres Aceh Singkil. Agam mengaku tidak merasakan sakit ketika dipaksin, karenanya ia berjanji mengajak anggota KPA lain untuk ikut vaksin COVID-19. Kita akan hari ini berbicara tentang perdamaian ini, yang disebut perdamaian itu kan hakiki. Gimana kita di lapangan, selalu dihancurkan oleh Zakir Manau, selaku atasan saya, kita harus komunikasi dengan Polri dan TNI di lapangan. Apapun kegiatan TNI yang bisa kita bantu, kita bantu Bukit Polri, kita bantu sedemikian juga. Mungkin ada kegiatan peta nanti dari Pembatang Kam, kita siap untuk berhubungan. Rasanya sakit enggak tadi? Anjuran untuk kawan-kawan masyarakat atau kawan-kawan lainnya? Insya Allah saya kalau untuk anggota saya, setelah vaksin saya, saya akan berusaha untuk meyakinkan orang tua bahasa vaksin itu sehat. Tidak sakit ya? Tidak sakit. Sementara itu Kapolresa Cisingkila, KBP Lin Marjudi Helman menyatakan kegiatan vaksinasi terhadap Ketua KPA menunjukkan bahwa ekskombatan merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia. Saudara kita yang ekskombatan ini adalah bagian dari pemerintah RI. Artinya bahwa semua program pemerintah yang sedang kita gulirkan, terutama program vaksinasi ini dapat berjalan. Dan Alhamdulillah saudara-saudara dari ekskombatan ini mau dan bersedia untuk divaksin, sehingga mudah-mudahan Indonesia ini lebih sehat, lebih tumbuh, ekonominya juga lebih bagus. Ini diundang atau memang dari kawan-kawan? Kami undang dan Alhamdulillah dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, beliau-beliau ini bersedia dan akhirnya mereka mau gitu ya, mau divaksin Alhamdulillah. Undangannya dalam rangka apa? Undangannya tentunya yang pertama kita akan memperingati ya, artinya saudara-saudara kita yang memperingati milat gam ini yang jatuh pada tanggal Desember ini ya, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sosial ya, kegiatan-kegiatan vaksinasi ya, mungkin dengan nanti sekembali dari sini saudara-saudara kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain ya, sehingga kita ajak semuanya. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV kecuali, ada yang lainnya, kecuali penuh yang lain ya,